Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur, salam damai dan sejahtera selalu Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Kali ini saya akan membahas tentang Weton Kamis Kliwon Mengenai bagaimana kepribadian atau wataknya Kemudian pekerjaan yang sesuai Prediksi rejeki dan jodoh yang tepat Kamis ini nilainya adalah 8 Dan Kliwon ini juga 8 Jadi untuk Neptune dari Kamis Kliwon ini adalah 16 Dijuluki sebagai Lakuning Bumi Yaitu orang yang mudah diatur Dan suka mengayomi Juga di bawah naungan tulus banyu Yaitu mudah dalam segala hal pekerjaan Dan tunggak semi, tegese, gede, rejekini, lantansah kecukupan Itu untuk Kamis Kliwon ya Mengenai karakter, karakter baiknya Atau sifat baiknya Ini orangnya ini supel, luas dalam bergaul Jadi tidak heran kalau temannya ini banyak Kemudian dia juga setia pada janjinya Dia juga seseorang yang periang Kemudian dia ini suka bekerja keras Tahan dengan kekecewaan Jadi dia itu kalau kecewa Dia itu bisa memendamnya ya Kita kadang-kadang tidak bisa melihat Dia ini kecewa apa enggak Karena dia pandai menutupi dengan kekecewaannya itu Kemudian dia ini juga senang mempelajari ilmu pengetahuan Tahan dan kuat menderita Kaya penak ya Lek dijak soro, urib soro Dalam arti diajak berjuang bersama Sepertinya dia ini orang yang mudah untuk diajak Menapaki hidup Yang penuh liku-liku Dia ini kuat ya menderita Jadi insya Allah ini dia ini pribadi yang jarang mengeluh Kemudian untuk karakternya yang kurang baik Atau kekurangan dia Dia ini kalau berbicara Baik disengaja maupun tidak sengaja Biasanya ini menyinggung lawan bicaranya Atau yang diajak bicara Kemudian dia juga memiliki rasa tinggi hati Dan juga dia ini suka sekali disanjung Terus kalau ngomong ini kadangkala juga ceplas-ceplos Jadi kadang ini ya seperti tadi yang lawan bicaranya ini Kadang-kadang ini mudah tersinggung Karena dengan ucapan dia atau apa yang dia katakan Itu tadi untuk kekurangannya Kemudian tentang pekerjaan yang sesuai Sebenarnya orang yang wetonnya Kamis Kliwon ini cocok dalam segala hal bidang pekerjaan ya Tapi menurut Primbon dia ini cocoknya ini dalam bidang hal mengajar atau sebagai pengajar Kalau dilihat dari karakternya yang senang dengan ilmu pengetahuan Contohnya dia cocok menjadi sebagai seorang orator Atau sebagai guru, dosen, pendakwah Atau sejenisnya ya yang sifatnya ini keilmuan atau mengajarkan Yang lebih tepatnya itu yang cocok untuk Kamis Kliwon Sedangkan untuk prediksi rejeki Ini Kamis Kliwon kan neptunya 16 Tinggi ya Jadi insya Allah ini rejekinya baik Dia juga di bawah naungan tunggak semi Yang artinya rejeki ini bagus Banyak ya datangnya ini dari arah mana saja Selanjutnya untuk jodoh yang tepat atau sesuai Ini bila berdasarkan rekomendasi Primbon Kamis Kliwon ini bila dengan hari Senin Ini cocok dengan Senin Kliwon maupun Senin Pahing Kemudian kalau dengan Selasa Ini dengan Selasa Pon dan Selasa Pahing Kalau sama hari Rabu ini bisa dengan Rabu Legi dan Rabu Kliwon Kemudian kalau hari Kamis Ini bisa dengan Kamis Wage Kamis Legi dan Kamis Pon Selanjutnya untuk hari Jumat Selanjutnya untuk hari Jumat bisa dengan Jumat Wage dan Jumat Pahing Bila dengan hari Sabtu ini dengan Sabtu Wage Selanjutnya bila dengan hari Minggu bisa dengan Minggu Legi, Minggu Pon dan Minggu Kliwon Itu tadi jodoh yang tepat menurut Primbon Yang sesuai dengan Kamis Kliwon Nah itu tadi dulur yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Bisa lebih mengenal karakter antara pribadi yang satu dengan yang lain Apabila ada kecocokan ini berarti prediksi yang dulu dilihat leluhur kita berarti cocok Bila tidak sesuai atau tidak cocok Kemungkinan itu ada perbedaan ya Karena lahir kan tidak sama antara pribadi yang satu dengan yang lainnya Dan faktor-faktor yang lainnya juga mempengaruhi Tapi setidaknya sedikit banyak pasti ada yang nyantol Tetap semangat ya dulur Selalu berpikir positif Dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi Ingat kesuksesan ada di tangan kita Melalui doa, usaha, dan ikhtiar Baik dulur Sampai jumpa lagi di part berikutnya Terima kasih dukungannya Mohon maaf bila ada salah-salah kata Saya Fitri Ika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh